Halo teknolovers, selera mahasiswa dalam hal berkendara biasanya mencari city car yang irit bahan bakar dan pastinya punya harga yang low budget. Tak hanya itu, penampilan trendy juga bakal jadi pertimbangan mereka tuh, pokoknya desainnya harus yang stylish, bener gak? Nah, bagi kalian yang nak kuliahan, yang sedang mencari mobil yang cocok untuk memenuhi kebutuhanmu, baiklah teknologi populer bakal ngasih rekomendasi mobil second murah yang cocok untuk mahasiswa. Tapi seperti biasa, jangan lupa pastikan kamu telah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update info menarik dari channel ini. Honda Brio Siapa sih yang tidak jatuh hati dengan Honda Brio? Mobil yang banyak digandrungi oleh anak muda ini juga dikenal sebagai mobil pilihan keluarga kecil di Indonesia. Hadirannya dulu sempat menemani Honda Jazz, namun sayangnya Jazz telah stop produksi. Brio makin eksis di pasar low cost growing car tanah air. Brio khas membawa bodi yang kompak, sehingga cocok dipakai berkendara kemanapun, termasuk bagi anak kuliahannya. Honda Brio harga baru bisa mencapai 187,5 jutaan. Tapi harga secondnya tentu berbanding jauh dong. Saat ini, di pasaran mobil bekas ditawarkan mulai 80 jutaan untuk yang produksi 2014. Nah gimana? Pokoknya Honda Brio pas banget deh, buat jadi pilihanmu berangkat ke kampus. Sekilas nih soal Brio, mobil ini generasi pertama telah hadir di Indonesia pada tahun 2012 dengan membawa mesin bensin 1,3 liter. Namun setahun kemudian dibuat lagi untuk varian mesin bensin 1,2 liter. Lalu pada tahun 2016, muncullah versi tes lift. Varian RS pun mulai hadir. Di sini Brio menggunakan lampu depan berteknologi LED DRL. Memasuki tahun 2018, dirilislah Brio generasi kedua. Desainnya menjadi jauh lebih kece dengan tarikan bodi yang sporty. Penyempurnaan juga telah diberikan, mulai dari mesin, dimensi yang diperbesar, maupun kapasitas bagasi. Fitur-fiturnya pun lebih lengkap. Jadi nih, selain murah, desainnya pun ngikutin zaman banget. Ditambah mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang irit. Anak kuliahan kan demen banget tuh yang irit-irit. Daihatsu Aila Masih dari mobil pabrikan asal Jepang. Daihatsu Aila Second juga rekomen banget nih, buat mahasiswa yang lagi nyari mobil murah. Aila juga pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2013 dan bermain di kelas low-cost green car. Namun kala itu, mesin bensin yang digunakan berkapasitas 1,0 liter. Nanti masuk generasi kedua di tahun 2017, kapasitas mesin ditingkatkan jadi 1,2 liter. Nah, tahun lalu, Aila meluncurkan versi fast lift untuk generasi kedua secara virtual. Dari segi fitur, Aila sebenarnya tak lebih impresif dari Brio Satya. Misalnya saja fitur electric order mirror, AC digital, parking camera, sistem pengereman anti-load braking system, plus electric brake force distribution, serta dual SRS airbag, bukan menjadi fitur standarnya. Namun setidaknya harga terjangkau mobil Aila bekas, bisalah menjadi pilihan bagi anak kuliahan. Di pasaran mobil bekas, harga Aila hanya dipasang pada harga 60-an juta rupiah untuk produksi 2015. Sementara yang masih pengeluaran 2019, harganya mencapai 130-an juta rupiah. Suzuki Ignis Mobil imut selanjutnya nih, dari kubu Suzuki. City car stylist ini pertama kali meluncur pada 2017 di Indonesia. Suzuki sempat memperluas pilihan Ignis, hingga menjadi sekitar 10 tipe sejak 2017 hingga awal 2018. Mulailah ada tipe GR hingga tipe Sport Edition. Pada April 2020 lalu, meski di tengah pandemi, Suzuki rupanya telah meluncurkan Ignis fast lift. Penyegaran pun diberikan, baik dari segi eksterior maupun interior. Penggunaan roof rail dan ground clearance-nya yang tinggi, cocok buat mereka yang menyukai petualangan. Mesin bensin 1,2 liter yang diadopsi, dipadu berbagai fitur keselamatan modern, makin menunjang kenyamanan berkendara. Nah, di pasaran mobil bekas, rata-rata Ignis dibanderol hanya 105 juta produksi 2017. Sedangkan yang masih produksi sekitar 2019, ditaksir 153 juta rupiah. Toyota Yaris Dari merek Toyota, Yaris menjadi rekomend terbaik untukmu. Mobil merek Toyota sudah dikenal tidak boros bensin, sehingga faktor ini menjadi salah satu hal yang disenangi anak kuliahan yang biasanya senang hangout. Tampilannya yang kekinian dengan fitur terbaik di kelasnya juga didukung keunggulan lain berupa biaya perawatan yang relatif murah, apalagi jaringan pelayanan purna jual Toyota yang sangat luas di berbagai daerah. Toyota Yaris menggunakan mesin 1496 cc dengan tenaga 106 hp, sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari bagi anak kuliahan. Mitsubishi Mirage Terakhir nih, ada Mitsubishi Mirage, yang merupakan mobil hatchback dengan dimensi yang mungil dan tampilannya cukup simpel. Mobil ini mudah dikendarai dan cocok banget untuk dipakai di dalam kota, terutama jika mahasiswa yang baru pertama kalinya memiliki kendaraan rada 4. Cocok nih untukmu. Mobil satu ini bisa dipakai berpetualang, ngajakin teman-teman kamu sekalian, sebab ground clearance-nya yang meninggi. Performa mobil ini ditunjang mesin 1193 cc dengan tenaga 76 hp. Harga mobil bekas Mitsubishi Mirage kini makin terjangkau. Per Oktober 2020 saja nih, harganya hanya 70 juta rupiah. Tentu saja berbeda saat Mitsubishi Mirage rilis, dengan banderolan sekitar 150 jutaan untuk tipe tertinggi. Gimana? Minat nggak? So, dari kelima mobil tadi, ada nggak nih yang bakal kamu beli? Yang masih kuliahan komen juga yuk di bawah. Semoga informasi tadi bermanfaat. Oke deh, jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Sampai jumpa besok, bye bye! Sub indo by broth3rmax